warah warik 87 tepat berbagi solusi dan pengalaman ini adalah video kedua untuk perbaikan hopperboard ternyata setelah saya melakukan penggantian baterai bisa dilihat jadi si lampunya cuma merah tapi si bagian rodanya itu tidak bisa berputar jadi oke hari ini saya akan coba memperlihatkan bagaimana cara untuk memperbaiki hopperboard yang seperti ini hanya dengan modal uang 20 ribu untuk mempersingkat durasi video saya langsung buka atau cek di bagian transistor MOSFET kontrolnya yang tipenya adalah P75IN68 setelah saya cek menggunakan apometer yang analog saya menemukan ada yang shot di bagian transistor tersebut saya langsung coba cabut nah ini adalah proses pencabutan kaki transistornya jadi total ada dua transistor yang shot ini adalah transistornya sesudah dilepas dari PCBnya jadi transistor ini adalah transistor kontroler untuk hopperboard ini jadi ke shot di bagian hopperboard maka si lampu yang merah itu akan menyala ini itu bertanda untuk bahwa ada rangkaian yang mengalami kerusakan nah ini adalah transistor yang saya beli dari toko elektronik kebetulan di kota saya di Bandung ada dan harganya cukup murah satu untuk transistor ini adalah harganya Rp10.000 setelah melakukan pengecekan di bagian transistor yang totalnya ada 11 transistor dan ternyata ada dua transistor yang shot ini harus diganti dan satu disini yang shot dan satu lagi di bagian ujungnya nah ini oke cara ngukurnya seperti ini menggunakan apometer yang analog perhatikan di arumnya kakinya min pressnya seperti ini ini di ommeter oke ketika ditempel dibalik juga sama seperti ini oke jadi fix si transistornya yang rusak yang dua ini oke udah saya pasangin juga untuk transistornya mari kita langsung lanjut aja mulai ngecek apakah dengan mengganti kedua buah transistor ini si hopperboardnya udah bisa nyala tanpa ada peringatan lampu merah yang disini oke posisi baterai udah saya pasangin oke ini diginiin dulu supaya gak ada konslet lalu saya akan coba hidupin oke bisa diperhatikan saya akan tekan bagian jadinya sip dan diperhatikan juga lampu disini ya ini kalau dia hijau berarti si hopperboardnya normal saya pencet lagi sip ini dia bergerak hopperboardnya ke depan lalu saya pencet yang bagian sini oke ke belakang nah saya akan angkat perhatikan roda-roda nya sip oke jadi ternyata untuk kendala hopperboard yang tidak bisa jalan kita hanya mengganti bagian transistor yang ini cek satu persatu aja menggunakan multi tester yang analog jadi kalau disini ada lampu merah ketika ditekan ini cek aja bagian transistornya ya selanjutnya dari hopperboard ini Alhamdulillah bisa kembali lagi normal saya akan coba beresin dulu untuk bagian-bagian yang saya copot supaya lebih gampang untuk pengecekannya nanti kalau sudah saya pasangin dan saya akan coba kasih videonya setelah ini beres dan saya akan coba menggunakan hopperboard ini untuk mengetesnya ya sambil saya pasang-pasangin lagi bautnya saya langsung pamit undur diri dari hadapan sobat-sobat semua terima kasih atas segala perhatiannya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Odak-Odak-Odak-Odak 47 tempat berbagi solusi dan pengalaman Iwan pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati